Kemudian Jawa Al-Fatihah Ayat ini juga padanya terdapat tadi bahwa Gua, tempat mereka bersembunyi sebetulnya bukan gua yang jauh Tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat Buktinya suruh pergi ke pasar Tidak harus pergi berdua sekat ratusan kilo Atau harus turun bunuh Nah ini kan kejauhan itu Tidak mungkin Jadi dia mahasiswa bahwa Iyako Dua tempat mereka bersembunyi sebetulnya tidak jauh Tidak jauh Makanya setelah para pemuda itu kabul Si Raja yang berpuasanya masa itu yaitu Dibrianus Dia kirim pasukan untuk cari pemuda Sebetulnya mudah untuk ditemukan para pemuda ini Sangat mudah Tapi ini kenapa tidak berhasil? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup mata para pasukan yang ingin menangkapnya Sekalipun mereka sudah pernah ada di bulan gua Ya Tapi tidak melihat Tau itu ada gua disitu Tapi ditutup matanya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka tidak melihat para pemuda yang bersembunyi di dalamnya Ya Ini sama seperti Ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Guathur Ketika bersama Abu Bakr Sediq Ya Itu Orang-orang yang mengejarnya Orang-orang turis Sudah sampai di mulut gua suruh Sampai Abu Bakr Sediq sempat khawatir Wah ketahuan nih kita Habisnya Tapi lihat khawatirannya Abu Bakr Sediq Sampai Abu Bakr ketakutan dan bilang Ya Rasulullah Kalau salah seorang dari mereka Ya Melompok ada ke bawah Di secaya mereka akan melihat kita Udah ketakutan Udah ketakutan Udah ketakutan Udah ketakutan Kaki-kaki orang ini Lihat Apa yang lagi menjarnya Maka dengan yakin Nabi SAW mengingatkan Abu Bakr Wahyu Bangal Bagaimana menerumut tentang doa orang Sedatannya ketika itu adalah Allah yang menjarnya kita Yakin Ya Lihat ternyata benar Allah tutup Mata para Pengejar itu Ya Padahal mereka sudah berada di Di mulut doa Nah Begitu juga Kisah orang-orang musrikin yang sudah temung Rumahnya Nabi Kan sudah sampai berita bahwa Nabi Bakaran ke Madinah Wajaran sampai Bahaya ini Akhirnya Sepakat untuk membunuh Ya Dan Rasulullah selesai akan dibunuh Maka Mereka Beliau bercanda untuk keluar Ya Sebelum mereka Mengebung Mari ngebungnya nanti Kalau sudah kajar Dan Nabi akan keluar sebelum kajar Ya Ya Orang-orang yang mengumpungnya Seperti Yang disebutkan oleh Ibu Nabi Dari Dari Ibu Nabi Nah ini Terhadap pelajaran bagi kita Bahwa Yang terpenting Kita itu mau Berusaha Mengerahkan segala kemampuan kita dalam Membuat perencanaan-perencanaan yang baik Terakhir 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 Kita sadari itu Nah terus gimana Allah yang akan menyempurnakan kelemahan dan kekurangan kita Ya Allah yang menyempurnakannya Itu contohnya tadi itu Ya Nabi sudah merencanakan Untuk hijrah bersambur bakar sedemikian rapi Tapi ada celah-celah Ya Dia menunjukkan Ya itu manusia Ya Begitu juga dengan Kisah Misalnya Siapa kisah Warung apa suratoh ya Yang tejar bagi kuda Nah ini juga Dikiranya Apakah tertauan Ternyata tertauan juga Nah ada yang tejar suratoh Tapi lihat waktu laman Allah subhanahu wa ta'ala datang Dengan Tiba-tiba Kudanya suratoh ini Terhenti Malah terprosok ke dalam masing Dan banyak kisah-kisah yang lainnya Ya Intinya Terjadi Di luar perhitungan kita Walaupun kita sudah Memperhitungannya dengan patah Ya jangan sombong Masjid akan agak celah Jangan kekuranganmu Kelemahanmu Tapi ya gimana Kalau kamu sudah semak-semak mungkin Memperhatikan upaya Allah akan memberikan petunjuknya Allah akan bantu kita Allah akan sempurnakan kelemahan kita dengan rahmatnya Nah Nah begitu juga dengan Para penggunaan tadi Ya Sebetulnya Ketika mereka dikejar Oleh pasukan yang raja Mudah pasukan itu Untuk mendapatkan mereka Tapi Karena mereka sudah berdoa kepada Allah Memohon agar Allah memberikan rahmatnya Menurutkan pertolongannya Allah Sehingga apa Sehingga Para pengajar itu tidak melihat Para pengguna tersebut Ini adalah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah